Intro Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian yang didampingi oleh Kapus Dokas Pori Brigadir Jenderal Polisi Musyavak beserta Kepala Rumah Sakit Pori Kramat Jati Kombes Porus Dianto menjenguk tujuh anggota polisi yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polri Kramat Jati, Jakarta Timur Dalam kunjungannya, Kapolri berdiskusi dengan para korban perihal kejadian yang menimpanya Selain itu, kunjungan tersebut didasari dengan maksud untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada anggotanya yang pada umumnya mengalami luka terkena lemparan batu dan terpapar gas air mata akibat aksi unjuk rasa yang berlangsung dari pekan lalu hingga kini Sementara itu, Kapus Dokas Pori Brigadir Jenderal Polisi Musyavak mengatakan kedatangan Kapolri ke Rumah Sakit ini untuk menjenguk anggota korban unjuk rasa Dari 35 orang anggota yang dirawat sebelumnya, sebanyak 24 orang anggota sudah dipulangkan dan terakhir sisa 9 orang anggota yang masih dirawat secara intensif Sudah mau manjat, terus tembok yang di samping kanan pagar itu sudah robok Kita ngalau di sana, jadi dorong-dorong yang juga memasak, tiba-tiba ada lemparan ke arah mata Tapi ada perusahaan Pak Kapolri datang ke Rumah Sakit Pori untuk melihat, menengok, mengunjungi korban Dan kemarin ada peranganan kuburasa, dari 35 kemudian 24, untuk anggota ya, untuk anggota yang datang ke sini 35 Dari 35 itu, 24 yuk nama, kemudian, dan terakhir pada hari ini tidak sudah Bapak Kapolri dan hadir ke sini adalah kemungkinan moral ya, supaya semangat dan masih tetap kerja dengan semangat Dari Jakarta, Ihsan Rizik, Tribulata TV, Salam Tribulata Terima kasih sudah menonton!